Intro Sementara Ketua Koalisi Pemenangan Pasangan Aset Nasruddin Hasan mengapresiasi masyarakat Rokan Hilir yang menyatakan siap untuk mendukung pasangan aset untuk melanjutkan pembangunan di Rokan Hilir. Untuk itu pasangan aset juga siap untuk menyerap aspirasi masyarakat Rokan Hilir. Sebagai Ketua Koalisi Pemenangan Pasangan Aset, Nasruddin Hasan menyatakan dirinya mendukung aset untuk pilkada Rokan Hilir 2024 dengan alasan Pasangan aset, pasangan yang tepat untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir. Di samping itu aset siap menyerap aspirasi masyarakat dan mendengarkan semua penyampaian masyarakat saat kampanye dialogis. Semenjak kepemimpinan Afrizal Sintong, Afrizal selalu memberikan keterbukaan untuk berselaturahmi dengan dirinya. Anak-anak ibu pergi sekolah, kita pergi lomba ibu, mau nomor dua atau nomor satu? Nomor satu! Atau nomor satu itu juara. Jadi, partai yang didukung oleh presiden, pemiliknya presiden ini mendukung Afrizal Sintong. Kalau ibu datang ke rumah itu jam 11 masih ada, jam 12 masih layan di tamu, jam 1 masih lukai di tamu. Nasruddin optimis aset selalu dekat dengan masyarakat dan siap untuk melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir, Khoir Luman dan Putra Ziko melaporkan.